Halo fellas, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang menyayat hati, yaitu pembunuhan seorang bayi berusia 2 tahun oleh ayahnya, Sean Grell, yang membakarnya hidup-hidup di parit Drenasse. Ia adalah Kristen Salem. Kristen Salem adalah seorang bayi berusia 2 tahun yang dibunuh oleh ayahnya Sean Ryan Grell, lebih dari 20 tahun yang lalu di daerah terpencil di Apache Junction, Arizona. Pada 2 Desember 1999, Amber Lee Salem melaporkan putrinya hilang, setelah dia memastikan bahwa ayah Kristen telah membawanya keluar dari prasekolah. Pihak sekolah mengatakan bahwa Grell, yang waktu itu berumur 24 tahun, membawa Kristen keluar dari sekolah dan berkata dia akan membawanya untuk melihat lampu natal di mesa. Kesokan harinya, 3 Desember 1999, Kristen Salem ditemukan tewas di parit. Pihak polisi menyatakan bahwa Grell masuk ke kantor polisi dan mengaku membunuh putrinya. Grell mengatakan kepada penyelidik bahwa setelah membeli bir, dia menjemput Kristen dari sekolah dan mereka berdua pergi ke McDonald's dan mereka memakan makanan mereka di dalam mobil saat diparkir di tempat parkir di kompleks apartemen di mesa. Pada saat itu, dia juga meminum bir beberapa botol. Seperti yang dijanjikan, dia berkeliling dan menunjukkan lampu natal, tapi Kristen akhirnya mulai rewel. Pada saat itu, Grell berkata kepada penyelidik, Saya hanya bosan dan menampar mulutnya. Setelah dia berhenti menangis beberapa menit kemudian, dia berkata, Maaf ayah, dan kemudian dia mulai berisikap baik. Kemudian dia menjadi gila lagi karena dia ingin melihat ibunya. Grell mengatakan, dia pergi ke toko Target di Sartan Avenue dan Gilbert Road untuk membelikan di bensin 3 galon merah. Dia mengisinya dengan bensin di sebuah pompa bensin di jalan Broadway dan Gilbert. Selama 45 menit, dia berkeliling kota, mencoba mencari tempat untuk membunuh putrinya. Dia berhenti di Parit Drainase di daerah sepi di Apache Junction. Jaraknya sekitar 15 meter dari jalan raya. Kristen sedang tertidur ketika dia menariknya keluar dari mobil. Dia bangun ketika dia memberitahu bahwa ibunya ada di sana dan mereka harus berbaring. Grell menempatkan Kristen di Parit dan menuangkan bensin padanya. Hal ini dilaporkan bahwa ia berkata, Tidak, ayah, tidak, sebelum ia menyalakan korek api dan melemparkannya ke arahnya yang membuat putrinya terbakar. Dia mencoba mengambil beberapa langkah sebelum jatuh tertelungkup di tanah. Aku bahkan tidak bisa melihatnya, kata Grell. Aku hanya harus masuk ke mobil dan pergi. Grell melaju bolak-balik di jalan terdekat mengawasi api. Ketika api padam, dia kembali ke TKP untuk melihat apakah Kristen sudah meninggal. Dan dia menemukan Kristen sudah meninggal. Saat itulah, dia pergi ke toko serba ada dan membeli lebih banyak bir. Saat dia check out, dia memberitahu petugas toko bahwa dia melihat sekelompok anak-anak membakar seekor anjing di gurun terdekat. Dia berkata, Otopsi mengungkapkan bahwa penyebab kematian Kristen adalah luka bakar dan menghirup asap. Dia menderita luka bakar tingkat 3 dan 4 di lebih dari 98% tubuhnya. Satu-satunya bagian tubuhnya yang tidak terbakar adalah kakinya. Grell mengatakan kepada penyelidik bahwa dia tidak memiliki alasan untuk membunuh putrinya. Sersan Dave Trombi, juru bicara Sheriff Maricopa County, mengatakan, Dia pada dasarnya mengatakan dia tidak tahu mengapa dia melakukannya. Menurut Republik Arizona, Grell menjadi marah setelah dipecat dari pekerjaannya dua hari sebelum pembunuhan. Rupanya, perusahaan mengetahui tentang catatan kriminalnya dan memutuskan untuk melepaskannya, seperti di pekerjaan sebelumnya. Grell ditangkap dan dimasukkan ke penjara County dengan tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Setelah sidang singkat pada Juli 2001, Sean Grell dinyatakan bersalah membunuh Kristen Salem dan dia dijatuhi hukuman mati. Grell mengatakan kepada pengadilan bahwa dia menerima hukuman mati. Ia juga meminta maaf kepada keluarga Kristen karena sengaja membunuh putrinya. Grell mengatakan, Saya sangat menyesal atas apa yang saya lakukan pada putri saya. Tidak ada hari yang berlalu di mana saya tidak memikirkannya. Saya berharap saya bisa mengambil kembali apa yang saya lakukan. Pengacara pembelaannya mengklaim bahwa dia tidak boleh dihukum mati karena dia menderita disfungsi otak yang parah. Menurut ABC 15, sebagai akibat dari kecacatannya, ketika dia masih kecil, dia ditempatkan di rumah kelompok untuk anak-anak yang berubah mental selama lima tahun. Seorang hakim membatalkan hukuman mati Grell pada tahun 2013 dan menguranginya menjadi penjara seumur hidup setelah diputuskan bahwa dia cacat mental dan tidak dapat dihukum mati karena alasan itu. The East Valley Tribune melaporkan bahwa Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memutuskan bahwa melarang hukuman yang kejam dan tidak biasa untuk mengeksekusi seseorang dengan keterbelakangan mental. Pada Mei 2013, Ibu Kristen meninggal dalam tidurnya. Dia sekarang dimakamkan di sebelah putrinya di Greenwood Memorial Lone Cemetery di Phoenix, Arizona. Itulah ending dari kisah yang sangat menyayat hati ini. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan selalu mendoakan mereka-mereka yang telah terdahun. Dan sampai ketemu di cerita-cerita yang lebih menarik lainnya. God bless you. Terima kasih. Terima kasih.